Hati Rian Eki Pradipta atau Krabdisapa Rian Demasif Beberapa hari terakhir diwarnai dua rasa Betapa tidak hari Jumat Pekan kemarin Sang Nenek berpulang untuk selamanya Terlebih saat itu ya baru saja bertolak ke Medan Untuk manggung bersama Benya Namun beruntung pemakaman Sang Oma Diundur menjadi hari Minggu Bertujuan mengumpulkan para keluarga Termasuk Rian dan Kiki Adiknya Yang juga merupakan personil Demasif Banyak kenangan tertinggal Pada sosok Oma yang selalu mengajarkan kasih sayang Oma itu salah satu orang yang ngajarin kita Untuk saling mengasihi itu Jadi saling menghormati itu Sudah ditanamkan Oma ya Dari kita dulu kecil lagi ya Dari kecil banget Dari kecil banget Dari zaman kita masih SD Dari kecil itu Oma udah memberiarkan itu gitu Jadi bahkan sampai kita Alhamdulillah sudah Seperti ini Oma masih tetap selalu ngingetin terus Ngingetin terus Oma itu orang yang Gak pernah capek untuk menyambung silaturahmi Dengan keluarga Lembut Gak pernah bicara keras Gak pernah bicara keras Selalu setiap ada apa-apa itu selalu dihadapi dengan senyum Tutur katanya sangat Sangat lembut Lembut, sopan Itu untuk Oma Dengan bahasanya dia yang campur-campur ada bahasa Belandanya Karena kan Oma memang Dia kurang Bahasa Indonesia kurang bagus Iya Jadi selalu ngomong Belanda Tapi Ya itu murah senyum Di balik Rona Duka Terselip rasa bahagia Hari Minggu kemarin Sri Ayu Murtisari Sang istri Genap memasuki usia 7 bulan kehamilan Alhasil Seusai dari pemakaman Rian langsung pulang ke rumah Untuk melangsungkan syukuran 7 bulanan Alhamdulillah hari ini kita Temukan Rian yang spesial 7 bulannya Calon Cabang bayi Istri Saya Sri Ayu Murtisari Calon Aditya Ralia Insya Allah Kalau tidak ada halangan Akan berjenis kelamin lagi-lagi Amin Semoga dilancarkan Sampai Pesan yang nanti Dimudahkan Amin Semoga sesuai dengan Keinginan yaitu normal Sehat Terus sampai Anak yang soleh Amin Minta Amin Pokoknya langkah Amin Oke Berdoa Kita membacakan Al-Fatihah Satu kali Alikas Tiga kali Berlangsung sederhana Makanan ala lebaran Seperti opor dan ketupat Tampak masih tersedia Hal menarik lainnya adalah Adanya rujak Yang dipercaya Bisa menunjukkan sifat Sang jabang bayi Ini rujak ya Rujak Nah rujak tadi Kata mama saya Iya Mama saya bilang Kalau Rasanya As Pedas itu Berarti Apa tadi ya Lupa Pinter Nah kalau Manis Itu katanya Ya Anaknya Manis dan soleh Katanya seperti itu Kalau orang tua bilang Kita nurut aja Kita coba Kita coba Kita coba Ini pedas kemanis Enggak terlalu pedas banget Berarti Pinter ke soleh Banyak pinter ya Habis omen ya Tidak 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 Terima kasih.